Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-temanku dimanapun berada Salam sehat sejahtera buat teman-temanku seniman api dimanapun berada Adanya channel ini bukan bermaksud untuk pamer segil ataupun menggurui para seniman api dimanapun berada Namun channel ini dikhususkan bagi pemula dan bagi yang baru belajar di dunia bengkelas seperti saya Baik tidak usah lama-lama lagi di video kali ini saya berbagi tutorial cara pasang pintu lipat paling cepat menurut bengkel kami Sebelum kita pasang kita setting dulu pintu lipat ini dengan hati-hati Dan pastikan teman-teman saat pengelasan roda tamia ataupun roda pintu lipat benar-benar kuat ya Dikarenakan jika nantinya pintu lipat sudah terpasang dan pengelasan roda tamia tidak maksimal maka akan berakibat fatal Untuk ukuran dari keseluruhan pintu lipat yaitu tinggi 260 cm dan lebar 350 cm atau 3,5 m Dan pelanggan setia kita meminta model keputarung ataupun buka kanan dan kiri Bahan-bahan yang saya gunakan dalam membuat pintu lipat ini Untuk daunnya saya memakai hulu speedo dengan ukuran 30x30 Dan gawang atau tiang pinggir saya memakai hulu speedo dengan ukuran 40x40 Agar rail bagian atas kuat dan tidak melengkung saat dibuka maupun ditutup Saya memakai siku LKS dengan ukuran 5x5 Alhamdulillah sesuai ukuran ya teman-teman Lanjut proses selanjutnya kita pasang denabul dulu di bagian atas Agar rail bawah dan rail atas lurus kita cukup menggunakan water pass Setelah itu proses elas full ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemasangan pintu lipat sudah berselesai tinggal pemasangan variasi bagian tengah Cukup sekian video dari saya Bila ada yang dipertanyakan silahkan tinggalkan di kolom komentar Jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!